Selamat hari Senin, semoga kamu sehat dan semangat ya, amin. Narasi Pagi akan ngasih sarapan informasi, kali ini bersama aku, Satya Adi. LSM lingkungan Greenpeace dilaporkan ke polisi, kemudian Arab Saudi meluncurkan Liga Sepak Bola Putri dan update dari kebakaran kilang minyak Pertamina. Ada juga kabar dari Partai Gerindra yang menegur kadernya Fatlizon dan status siaga hujan lebat di Pulau Jawa. Gak pake lama? Yuk, kita simak selengkapnya. Setelah mengkritik data deforestasi yang disampaikan Jokowi, Greenpeace dilaporkan ke polisi. Mereka dilaporkan menggunakan undang-undang ITE. Pelapornya adalah Husin Shihab, Ketua Cyber Indonesia. Ia melaporkan Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntag dan Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik atas tindak pidana Undang-Undang ITE pada Selasa 9 November 2021. Husin menilai pernyataan Greenpeace menyesatkan, merugikan banyak pihak dan termasuk dalam penyebaran ujaran kebencian. Pernyataan yang dimaksud Husin adalah respons Greenpeace atas klaim Presiden Jokowi. Nah, merespons klaim Presiden itu, Greenpeace menyebut deforestasi di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektare selama 2003 hingga 2011 menjadi 4,8 juta hektare pada kurun 2011 sampai 2019. Jadi, sebetulnya gimana? Klaim Presiden Jokowi soal laju deforestasi yang menurun memang nggak salah kalau kita merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Deforestasi dari 2019 ke 2020 menurun 75% dari periode sebelumnya. Meski begitu, luasan deforestasi dalam 2 tahun terakhir atau 2018 hingga 2020 adalah 577 ribu hektare. Itu lebih dari 3 per 4 luas DKI Jakarta. Bayangin aja, segede apa tuh? Trend deforestasi beberapa wilayah Indonesia, terutama Papua, juga perlu diperhatikan. Forest Watch Indonesia mencatat, wilayah itu mengalami kenaikan laju deforestasi yang cukup signifikan. Selain Husin, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan juga bereaksi. Kemarin, Luhut mengancam akan mengaudit LSM di Indonesia yang menyebarkan berita tidak benar. Nah, kenapa saling adu data justru berujung gugatan hukum? Kenapa nggak saling terbuka aja? Metodnya gimana? Data didapat dari mana? Gitu kan harusnya? Ada kabar yang tak disangka-sangka. Untuk pertama kalinya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi meluncurkan Liga Sepak Bola Putri. Yuhuu! Liga ini akan dimulai pada 22 November 2021 mendatang dan bakal digelar dalam 2 fase. Pertandingan diadakan di 3 kota, yakni Riyad, Jeddah, dan Damang. Setiap wilayah akan menghadirkan 6 tim, kecuali Damang yang hanya menghadirkan 4 tim. Nantinya, klub yang memenuhi kualifikasi akan bersuah di kejuaraan final kerajaan. Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF, Yasser Al-Misehal bilang, kalau ini adalah momen penting dalam sejarah federasi. Peluncuran Liga Khusus Perempuan ini adalah salah satu tujuan SAFF saat peresmikan Departemen Khusus Sepak Bola Wanita. Anggota SAFF, Lamia Bin Behian juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan perhatian federasi selama proses pembentukan Liga Sepak Bola Perempuan ini. Syukurlah, ini kabar bahagia buat teman-teman perempuan di Arab Saudi. Siapa tahu, Liga Sepak Bola Putri jadi salah satu pintu prestasi buat teman-teman perempuan di sana. Mau nyampein update nih tentang kebakaran kilang minyak Pertamina di Cilacap Sabtu 13 November 2021 kemarin. Kebakaran terjadi di tangki 36T102 yang berisi BBM jenis Pertalai. Pihak Pertamina memastikan kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan total pada minggu pagi 14 November 2021. Sebanyak 80 warga sekitar lokasi kebakaran pun telah dievakuasi dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti. Tapi BMKG sih bilang kalau tepat sebelum kebakaran terjadi, ada dua petir yang menyambar area sekitar kilang Cilacap. Meski begitu, pengaruh petir pada kebakaran area kilang ini masih jadi pertanyaan dan harus diinvestigasi lebih lanjut. Direktur utama PT Pertamina, Nika Widiawati, menjamin kebakaran ini tak akan mengganggu pasokan BBM dan LPG. Ini bukan insiden kebakaran kilang Pertamina yang pertama loh. Sebelumnya, tercatat terjadi dua kebakaran. Mulai dari kebakaran kilang Pertamina Balongan pada 3 Maret 2021, lalu kebakaran kilang Pertamina Cilacap pada 11 Juni 2021. Nah, karena udah terjadi berkali-kali, PT Pertamina harus banget nih meningkatkan keamanan di kilang minyak miliknya. Jangan sampai warga terdampak dan nyawa melayang gara-gara ini. Fadlizon mengkritik Jokowi? Hmm, gak heran. Tapi kali ini, partainya, Partai Gerindra, menegur Fadlizon setelah mengkritik Jokowi tentang banjir di Sintang. Teguran terhadap wakil ketua umum Gerindra ini disampaikan melalui juri bicara Partai Gerindra, Habibur Rahman. Ia menyebut pernyataan Fadlizon yang menyindir Jokowi soal banjir Sintang adalah sikap pribadi dan tak mewakili partai. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut kalau Fadlizon telah diberikan teguran. Ia pun meminta maaf jika pernyataan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika ditanyakan lebih lanjut, teguran ini ternyata datang langsung dari ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melalui sekjen partai secara lisan. Jarang-jarang nih Prabowo menegur kader Gerindra karena pernyataannya. Tapi Fadlizon kan memang anggota Gerindra ya? Kira-kira beneran mewakili pandangan partai tersebut? Atau enggak ya? Minggu 14 November 2021, BMKG memperingatkan 28 wilayah di Indonesia supaya siaga dengan potensi bencana karena cuaca ekstrim. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 28 wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir, serta angin kencang dalam kurun waktu 14 November hingga 16 November 2021. Tertulis, hari ini akan terjadi sirkulasi siklonik di samudera Hindia Barat Daya Banten dan samudera Pasifik Papua sampai samudera Pasifik Timur Filipina. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik tersebut. Di lain kesempatan, BMKG menyebut fenomena tahun ini dibarengi aktifnya lanina yang bakal bikin curah hujan hampir seluruh Indonesia lebih banyak lagi. Selain mengantisipasi dan waspada, BMKG menilai perlu ada kebijakan besar tentang bencana banjir. Enggak bisa dipungkiri bahwa cuaca ekstrem di akhir tahun seringkali jadi penyebab bencana di Indonesia. Tetap waspada ya, narasi people. Itu tadi, 5 sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!